Drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Gimana? Sudah siap untuk belajar impah hari ini? Oke, sebelum kita masukin pembelajaran kita hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robi sidik di ilmah Wabizu wa'ni fahmat Wajah alimina sholati Alam Oke adik-adik Sebelum kita masukin pembelajaran Terkait materi yang lebih mendalam Kira-kira ada yang masih ingat gak Minggu lalu kita sudah belajar terkait apa? Ya, minggu lalu kita sudah belajar terkait materi Terkait materi Ada wujud-wujud zat Serta sifat-sifatnya Nah, hari ini kita akan melanjutkan di materi yang minggu lalu ya Oke, sebelum masuk ke materinya lagi Kira-kira adik-adik Pernah gak sih membakar lilin Atau mungkin lihat lilin yang dibakar deh Nah, coba perhatikan Lilin ini kan terdiri dari dua macam Ada suhu dan ada parafi Nah, apabila lilin ini dibakar Kira-kira ada perubahan gak sih? Ya, umumnya Lilin ini ketika dibakar Serabutnya akan mudah menjadi arang Nah, antara arang dan juga serabut ini Memiliki jar penyusun yang berbeda Nah, lain halnya dengan si parafin Parafin ini ketika dibakar Dia akan leleh Nah, sifat dari parafin dan juga lelehannya ini adalah sama Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, oleh karena itu Kita tentunya wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah menciptakan alam Serta isinya yang sangat kompleks dan sangat lengkap ini Sehingga di dalamnya kita dapat mempelajari Dari hal-hal yang paling sederhana Dan yang paling kompleks Oleh karena itu Adik-adik isinya harus bersungguh-sungguh Dalam belajar di materi perubahan Dan juga Terkait Kohesi, adesi, meniskus, dan juga Kapilaritas Oke adik-adik Kakak sampaikan dulu ya Tujuan pembelajaran kita hari ini Jadi, pembelajaran hari ini itu Memiliki tujuan Diharapkan adik-adik disini Dapat menyelidiki perubahan wujud zat dengan cermat Terus kemudian Melalui penalaran juga Adik-adik dapat mengidentifikasi Gaya tarik antar partikel Pada berbagai wujud zat dengan benar Kemudian Adik-adik diharapkan juga Melalui pengamatan ini dapat Membedakan adesi dan juga Kohesi Dan yang terakhir Yaitu mengaitkan peristiwa kapilaritas Dalam kehidupan sehari-hari Nah, yang pertama Kita membahas dulu Terkait perubahan zat Nah, pernah gak sih Adik-adik disini itu Melihat kayu yang dibakar Nah, kayu yang dibakar ini Kan berubah menjadi arang ya Terus kemudian Pernah gak sih Melihat air yang didinginkan Sampai suhu 0 derajat celsius Nah, ini kan akan berubah menjadi beku Terus Pernah gak sih Juga melihat air yang dipanaskan Lalu membentuk uap air atau gas Nah, peristiwa kayu bakar yang menjadi arang Terus kemudian Air yang didinginkan menjadi es Dan juga Air yang dipanaskan Membentuk uap air atau gas ini Dinamakan dengan Perubahan zat Nah, perubahan zat ini Terbagi menjadi tiga Yaitu Ada perubahan kimia Ada perubahan fisis Dan juga ada Susunan partikel pada zat Yang pertama Kita bahas dulu Terkait yang perubahan fisis ya Jadi, perubahan fisis ini Merupakan perubahan suatu zat Yang tidak menghasilkan zat jenis baru Nah, ada pun ciri-ciri dari perubahan fisis ini Yang pertama Tidak terbentuk zat baru Terus kemudian Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula Dan Perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisis saja Sedangkan Untuk perubahan kimia Ini Ada terbentuk zat jenis baru Terus kemudian Zat yang berubah ini tidak dapat berubah ke bentuk semula Atau kekal Kemudian Perubahan yang terjadi diikuti oleh Perubahan sifat kimia Melalui reaksi kimia Dan yang terakhir Selama terjadi perubahan kimia Masa zat sebelum reaksi itu Sama dengan masa jenis sesudah reaksi Sedangkan Yang terakhir ini terkait susunan partikel pada zat Nah Coba diperhatikan Pernah gak sih adik-adik disini itu Melihat Orang yang sedang berjalan Atau dari adik-adik sendiri deh Adik-adik disini tentunya Ketika berjalan Itu kan dapat menembus udara Terus kemudian Ketika kita berjalan Terus di depan kita ada tembok Kita tidak dapat menembusnya kan Nah Terus kemudian Ketika kita bernafas ini Meskipun ini ketika waktu kita tidak sedang tidur Ataupun kita sedang tidur Oksigen yang kita butuhkan itu Untuk bernafas terdapat di udara Kita tidak mengalami kesulitan pada saat menghirup udara kan ya Nah mengapa sih dua hal ini dapat terjadi Nanti kita bahas satu persatu dulu ya Nah yang pertama kita bahas dulu terkait yang perubahan fisis Nah perubahan fisis ini terbagi menjadi dua Contohnya ada perubahan bentuk dan ada perubahan wujud zat Untuk perubahan bentuk ini Misalnya Beras yang ditumbuk menjadi tepung Terus kemudian batu yang dipecah Dengan palu atau dengan alat-alat lainnya Hingga menjadi kerikil Dan juga Kayu yang dipotong-potong Kemudian dirakit menjadi pursi Menjadi almari dan lain sebagainya Nah proses perubahan ini Kalau kita cermati Ini hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran Nah tidak terjadi perubahan sifat molekul zat Contohnya yang tadi itu Kayu yang awalnya besar Terus dipotong-potong Hingga dirakit lagi menjadi kursi Itu kan hanya perubahan dari bentuk dan ukurannya saja Tidak dari perubahan sifat dan molekul zat Terus yang kedua Terkait perubahan wujud zat Nah setiap zat ini kan memiliki sifat yang berbeda ya Nah hal ini Dikarenakan suatu zat Ketika dipanaskan Kemungkinan akan mengalami kenaikan suhu Terus kemudian perubahan wujud Atau pemuayan Namun Pada kesempatan kali ini Kakak akan Menjelaskan saja Untuk yang perubahan wujud zat Terkait yang kenaikan suhu Dan juga pemuayan Ini nanti akan dijelaskan di bab berikutnya Nah Untuk perubahan wujud zat ini Terbagi menjadi beberapa bagian Yang pertama Ada proses zat padat Menjadi zat cair Dinamakan dengan mencair Contohnya Es yang dipanaskan Ini akan meleleh tentunya Nah itu dinamakan Proses perubahan dari Bentuk padat Wujud padat Menjadi wujud cair Itu dinamakan dengan mencair Terus Yang kedua Ini proses Menguap Nah menguap ini Ketika air Ini digambarnya Ini air dipanaskan Nah air dipanaskan ini Ini adalah Proses dari wujud cair Berubah menjadi Uap Dinamakan dengan Uap Atau Proses dari wujud cair Menjadi gas Menjadi wujud zat Wujud gas Dinamakan dengan Menguap Terus Yang ketiga Terkait dengan Mengembun Mengembun ini Dari Uap air Yang awalnya Berupa uap air Kemudian didinginkan Menjadi bentuk cair Namanya Mengembun Terus Yang keempat Nah ini Proses ketika Kita membakar lilin Kita membakar lilin Kemudian kan Parafinya ini Akan meleleh Nah lelehan ini Apabila didinginkan Itu akan Membeku Nah proses Dari Zat cair Wujud cair Menjadi Wujud padat Itu dinamakan Dengan Membeku Terus Ada yang namanya Menyublim Nah menyublim ini Perubahan wujud Dari padat Menjadi gas Secara langsung Tanpa Melalui wujud cair Terlebih dahulu Contohnya Ini Dry ice Atau Bisa juga Kabur barus Kabur barus Itu kan Awalnya Padat Bentuknya padat Kemudian apabila Didiamkan Apabila dibiarkan Lama-kelamaan Kan akan habis Nah itu proses Dari wujud Padat Menjadi wujud gas Itu dinamakan Dengan Menyublim Terus Yang terakhir Ini ada Deposisi Atau Mengkristal Nah Deposisi ini Merupakan Perubahan Wujud gas Menjadi padat Contohnya Ini salju Salju ini kan Merupakan Suatu cairan Atau air Yang jatuh Dari atas Awan Yang telah Mengalami Proses Pembukuan Terus Menyebabkan Bentuknya Berubah Menjadi padatan Dan proses Jatuh Salju Dari langit Seperti Air hujan Nah Salju ini Terbentuk Dari partikel Uap air Yang Mendingin Di udara Kemudian Jatuh Ke bumi Dengan bentuk Seperti Kristal Kemudian Saat salju Ini mengalami Pembukuan Ini kan seringkali Salju ini Terpecah Dan menjadikan Kepingan salju Yang bisa digunakan Untuk kegiatan Olahraga Misalnya Ski Terus Atau Kereta Luncur Kayak gitu Nah Salju ini Seringkali Terjadi Pada negara Negara Yang memiliki Iklim Subtropis Dan Indonesia Juga memiliki Kawasan bersalju Seperti di Gunung Jaya Wijaya Di Papua Itu Terus Ini Salju Ini memang Apa ya Di Indonesia Ini sangat asing Nah Tapi Salju ini Menjadi tempat Yang cocok Di Kawasan wisata Indonesia Nah Jadi Perubahan Wujud zat Ini Ada 6 macam Mulai Dari Yang mencair Terus Kemudian Membeku Menguap Mengembun Menyublim Dan Deposisi Nah Dari Keenam Macam Ini Apabila Kita Cermati Perubahan Wujud zat Yang membutuhkan Kalor Yang membutuhkan Kalor Ya Ini adalah Proses Mencair Menguap Dan Menyublim Sedangkan Untuk sisanya Yaitu Membeku Terus Mengembun Dan deposisi Ini Perubahan Wujud zat Yang melepaskan Kalor Nah Coba kita Perhatikan Dulu Di Diagram Wujud Perubahan Wujud zat Ini Nah Ini Bisa Digambarkan Gas Menjadi Padat Ini Dinamakan Mengkristal Atau Melepaskan Kalor Terus Kemudian Padat Menjadi Gas Ini Memerlukan Kalor Dinamakan Menyublim Terus Kemudian Gas Menjadi Cair Ini Mengembun Nah Proses Ini Memlepaskan Kalor Terus Kemudian Cair Ke Gas Menjadi Gas Ini Dinamakan Proses Menguap Nah Pada Proses Ini Memerlukan Kalor Tentunya Terus Dari Padat Menjadi Cair Ini Menamakan Mencair Nah Proses Mencair Ini Memerlukan Adanya Kalor Terus Kemudian Padat Menjadi Eh Cair Menjadi Padat Ini Dinamakan Membeku Dan Melepaskan Kalor Nah Yang kedua Ini Terkait Perubahan Kimia Nah Perubahan Kimia Tadi kan Udah ada Berbagai Jiri-jiri Yang sudah Kakak jelaskan Di depan Nah Pada Perubahan Kimia Ini Komposisi Atau Susunan Z-Z Yang Menyusun Materi Ini Akan Mengalami Perubahan Sehingga Komposisi Zat Penyusun Dari Awal Akan Berbeda Dengan Komposisi Zat Penyusun Materi Akhir Tapi Sini Paham Dulu Ya Nah Misalnya Kayu Ketika Dibakar Ini Berubah Menjadi Arang Nah Zat-zat Yang Menyusun Kayu Ini Berbeda Dengan Zat-zat Yang Menyusun Arang Nah Dari Situlah Terjadi Perubahan Kimia Nah Ada Beberapa Proses Perubahan Kimia Ini Yang Pertama Yaitu Terkait Pembakaran Pembakaran Ini Misalnya Kertas Dibakar Menjadi Abu Nah Itu Merupakan Proses Kimia Yang Awalnya Bentuknya Kertas Berupa Lembaran Terus Kemudian Dibakar Hingga Menjadi Abu Nah Itu Dapat Kita Lihat Bahwa Komponen Penyusun Antara Kertas Dan Juga Abu Ini Sudah Berbeda Terus Ada Pembusukan Pembusukan Ini Misalnya Bahan Makanan Menjadi Busuk Tidak Akan Kembali Ke Asalnya Seperti Itu Jadi Proses Pembusukan Ini Yang Awalnya Misalnya Masih Segar Terus Kemudian Didiamkan Beberapa Hari Hingga Mengalami Pembusukan Nah Ketika Dia Sudah Busuk Dia Tidak Akan Bisa Kembali Ke Bentuk Awalnya Jadi Proses Pembusukan Ini Tidak Dapat Kembali Ke Segar Lagi Itu Gak Bisa Seperti Yang Pembakaran Tadi Dia Sudah Menjadi Abu Abu Ini Gak Bakalan Bisa Kembali Ke Bentuk Semula Seperti Kertas Terus Ini Ada Perkaratan Atau Korosi Nah Ini Contohnya Bermacam Macam Logam Yang Mengalami Perkaratan Misalnya Besi Itu Lama Kelamaan Apabila Didiamkan Kan Menjadi Berkarat Kayak Gitu Nah Selanjutnya Di Perubahan Kimia Ini Biasanya Disertai Dengan Ciri-ciri Dari Perubahannya Ini Misalnya Yang pertama Ini Terjadi Perubahan Warna Nah Contohnya Buah Tomat Yang Belum Masak Ini Kan Biasanya Berwarna Hijau Nah Buah Ini Apabila Sudah Siap Dipetik Atau Sudah Mateng Ini Berubah Warnanya Menjadi Merah Nah Perubahan Warna Ini Menunjukkan Adanya Perubahan Komposisi Zat Dalam Buah Tomat Yang Masih Muda Dengan Buah Tomat Yang Sudah Masak Terus Yang Kedua Terjadi Perubahan Suhu Contohnya Jika Larutan Asam Klorida Dalam Tabung Reaksi Itu Ditambahkan Dengan Larutan Air Trium Hidroksida Suhu Campuran Ini Tentunya Akan Naik Dan Ditandai Dengan Tabung Reaksi Yang Menjadi Hangat Nah Itu Terjadi Perubahan Suhu Dari Percampuran Kedua Larutan Itu Terus Terus Yang Yang Ketiga Ini Timbul Gas Nah Maksudnya Ini Jika Misalnya Yang ada Di gambar Ini Saya Contohkan Sebutin Telur Yang Direndam Kedalam Gelas Nah Ini Misalnya Gelasnya Ini Berisi Cuka Nah Ini Airnya Akan Tingbul Gelembung Gas Nah Seperti Ini Nah Ini Gelembung Gelembung Gas Yang Menunjukkan Terjadinya Perubahan Kimia Yang Terjadi Antara Telur Dan Juga Cuka Itu Terus Yang Terakhir Terbentuk Endapan Contohnya Kalau Untuk Yang Terbentuk Endapan Ini Misalnya Larutan Timbal Sulfa Direaksikan Dengan Kalium Iodida Akan Menghasilkan Endapan Kuning Timbal Iodida Jadi Akan Menghasilkan Endapan Nah Hal Hal Itulah Yang Mendasari Dari Perubahan Kimia Ini Terus Kemudian Hukum Apa Yang Mengatur Tentang Perubahan Zat Atau Materi Ini Nah Ini Jawabannya Hukum Dasar Kimia Yang Mengatur Tentang Perubahan Zat Atau Materi Ini Dinamakan Hukum Kekekalan Masa Atau Hukum Lavoisir Nah Hukum Lavoisir Ini Menyatakan Bahwa Masa Zat Sebelum Dan Sesudah Reaksi Adalah Tetap Contohnya Zat A direaksikan Dengan Zat B Ini Nantinya Akan Menjadi Zat C Dan Zat D Maka Maka Jumlah Masa Zat Yang Sebelum Reaksi Ini Contohnya Di Kiri Panah Ini 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 Akan Sama Dengan Jumlah Masa Zat Yang Setelah Reaksi Jadi Apabila Dituliskan Dalam Sebuah Persamaan Ini Masa A Plus B Sama Dengan Masa C Plus D Nah Hukum Kekekalan Masa Ini Menjelaskan Dalam Setiap Reaksi Kimia Zat Zat Hanya Akan Berubah Susunan Atau Komposisinya Sedangkan Masa Atau Banyaknya Zat Akan Tetap Jadi Tidak Ada Masa Zat Zat Yang Hilang Ataupun Bertambah Terus Yang Ketiga Ini Ada Susunan Partikel Pada Zat Nah Ini Beberapa Contohnya Coba Kita Amati Satu Persatu Ini Yang pertama Kita Bahas Untuk Yang Batu Misalnya Batu Di Dalam Gelas Misalnya Batu Ini Diletakkan Di Dalam Gelas Terus Kemudian Kita Jatuhkan Di Atas Meja Bagaimana Bentuknya Kira-kira Tetap Bukan Ya Jadi Batu Ini Dilempar Ataupun Dijatuhkan Itu Bentuknya Akan Tetap Nah Partikel-partikel Pada Batu Ini Tidak Terpisah Walaupun Tempatnya Berubah Karena Dia Bersifat Padat Nah Hal ini Terjadi Karena Susunan Partikel Batu Itu Sangat Rapat Dengan Gaya Tarik Partikel Partikel Yang Sangat Kuat Nah Apabila Ingin Memisahkan Partikel-partikel Pada Batu Ini Tentunya Kan Kita Memerlukan Sebuah Alat Atau Tenaga Yang Besar Untuk Dapat Memisahkannya Misalnya Kita Harus Menggunakan Palu Untuk Memukulnya Hingga Dia Terpecah Belah Misalnya Seperti Itu Terus Contoh Yang Kedua Ini Air Nah Ketika Kita Ini Memiliki Air Dalam Gelas Terus Kemudian Kita Tumpahkan Di Permukaan Meja Misalnya Tentunya Air Ini Akan Mengalir Kesegala Arah Sehingga Permukaannya Melebarkan Partikel-partikel Air Yang Terletak Di Permukaan Meja Ini Lebih Mudah Terpisah Karena Gaya Tarik Antar Partikelnya Ini Lemah Namun Jarak Antar Partikelnya Selalu Tetap Sehingga Volumenya Tetap Jadi Meskipun Dia Ini Air Ini Dapat Merembet Kemana-mana Ke segala Arah Dari Meja Yang Ditumpahkan Ini Namun Volume Dari Air Ini Tetap Terus Jarak Antar Partikelnya Ini Juga Selalu Tetap Seperti Itu Air Yang Berada Di Permukaan Meja Ini Mudah Mengalir Ke Segala Arah Dikarenakan Gerak Partikel-partikel Air Ini Lebih Bebas Daripada Partikel Z Padat Nah Gaya Tarik Antar Partikel Dalam Air Ini Kan Lemah Sehingga Air Ini Mudah Dipisahkan Dari Kelompoknya Jadi Dia Itu Mengikuti Bentuk Dari Media Yang Digunakan Terus Hal Ini Berlaku Untuk Zat-zat Cair Lainnya Bukan Hanya Air Misalnya Sirup Ataupun Yang Lain Terus Kemudian Yang Ketiga Ini Ketika Kita Menghirup Udara Pernafasan Nah Kita Kan Tidak Merasa Kesulitan Untuk Menghirup Udara Ini Tentunya Kita Akan Mudah Masuk Atau Mengeluarkan Dari Saluran Pernafasan Kita Hal Ini Membuktikan Bahwa Partikel-partikel Gas Ini Dapat Bergerak Lebih Bebas Dan Cepat Dibandingkan Dengan Partikel-partikel Zat Padat Maupun Yang Zat Cair Tadi Nah Jarak Antar Partikel Pada Gas Ini Sangat Rendang Sehingga Memudahkan Volumenya Ini Berubah Sesuai Dengan Wadah Yang Ditempati Oleh Gas Tersebut Akibatnya Gas-gas Ini Mudah Mengalir Terus Gaya Antar Partikel Nya Gaya Tarik Antar Partikel Nya Dalam Gas Ini Sangat Lemah Sehingga Gas Tembus Jadi Itulah Perbedaan Dari Susunan Partikel Pada Zat Zat Padat Cair Dan Gas Terus Kemudian Pembahasan Yang Kedua Kita Terkait Adesi Dan Kohesi Nah Sebelum Masuk Ke materinya Kakak Tanya Dulu Pernah Nggak Adik Adik Di Sini Memperhatikan Benda Yang Ada Di Sekitar Kita Atau Di Rumah Nah Benda Benda Ini Bentuknya Bermacam-macam Warna Kan Ada Yang Ijo Terus Kemudian Ada Yang Coklat Ada Yang Biru Dan Lain Sebagainya Misalnya Pada Temboknya Tembok Yang Di Bagian Ruang Tamu Misalnya Warnanya Hijau Terus Kemudian Lemarinya Warnanya Biru Terus Kemudian Kotak Pensil Atau Mungkin Kursinya Warnanya Pink Nah Coba Diperhatikan Mengapa Cet Itu Dapat Menempel Pada Berbagai Macam Benda Baik Yang Terbuat Dari Tembok Kayu Besi Maupun Logam-logam Yang Lainya Mari Kita Cari Tahu Jawabannya Nah Ini Adesi Yang Pertama Partikel Partikel Zat Padat Dan Partikel Partikel Zat Cair Ini Dapat Mengadakan Suatu Interaksi Atau Ikatan Sehingga Terjadi Gaya Tarik Menarik Nah Cat Dapat Menempel Pada Kayu Dan Besi Karena Antara Partikel Partikel Cat Dan Partikel Kayu Ataupun Besi Ini Bisa Terjadi Gaya Tarik Menarik Nah Adanya Gaya Tarik Menarik Antara Partikel Partikel Yang Tidak Sejenis Inilah Dinamakan Dengan Adesi Nah Terus Yang Kedua Ini Terkait Kohesi Nah Partikel Partikel Yang Sejenis Dalam Zat Padat Membentuk Suatu Ikatan Yang Sangat Kuat Sehingga Membentuk Benda Padat Kan Nah Di Dalam Kayu Atau Besi Terjadi Gaya Tarik Menarik Antara Partikel Partikel Sehingga Membentuk Ikatan Yang Kuat Demikian Juga Pada Zat Cair Dalam Suatu Zat Cair Terjadi Gaya Antar Molekul Zat Cair Yang Membentuk Ikatan Nah Gaya Tarik Menarik Antar Partikel Partikel Yang Sejenis Ini Dinamakan Kohesi Jadi Kebalikannya Kalau Yang Edesi Ini Gaya Tarik Menarik Yang Partikel Ini Tidak Sejenis Sedangkan Kalau Yang Kohesi Ini Sejenis Contohnya Ini Embun Nah Embun Dengan Daun Ini Kan Tidak Sejenis Alhas Alhasil Dia Melakukan Tolak Menolak Nah Kohesi Ini Terjadi Dalam Zat Padat Lebih Kuat Dibandingkan Kohesi Dalam Zat Cair Nah Itulah Sebabnya Molekul Molekul Zat Padat Lebih Sukar Dipisahkan Dibandingkan Molekul Molekul Zat Cair Sebaliknya Kohesi Yang Paling Lemah Terjadi Pada Gas Sehingga Gas Mudah Untuk Dipisahkan Nah Contohnya Kayu Dan Cat Ini Kan Merupakan Dua Zat Yang Wujudnya Berbeda Nah Ketika Cat Dioleskan Pada Permukaan Kayu Cat Tersebut Kan Langsung Menempel Pada Kayunya Dan Setelah Cat Mengering Ikatan Antara Dua Zat Tersebut Semakin Kuat Bukan Kok Malah Melemah Ya Nah Hal Ini Itu Disebabkan Karena Adanya Gaya Adesi Antara Molekul Molekul Kayu Dengan Molekul Molekul Cat Terus Kemudian Sirup Memiliki Molekul Molekul Yang Membentuk Gaya Tarik Menarik Yang Lebih Kuat Dibandingkan Gaya Tarik Menarik Molekul Molekul Sirup Dengan Molekul Molekul Sendok Hal Inilah Yang Menyebabkan Molekul Molekul Sirup Ini Cenderung Membentuk Bulatan Sehingga Tetesan Sirup Yang Terletak Di Ujung Sendok Menyerupai Permukaan Bola Terus Pembahasan Kita Yang Ketiga Ini Terkait Meniskus Nah Gaya Tarik Menarik Antara Molekul Zat Dapat Mengakibatkan Terjadinya Tegangan Permukaan Pada Zat Cair Tegangan Permukaan Ini Menyebabkan Serangga Serangga Kecil Seperti Nyamuk Ini Dapat Berdiri Di Atas Air Kalau Kita Perhatikan Nah Pada Zat Cair Dituangkan Kedalam Tabung Permukaannya Akan Membentuk Cekung Atau Cembung Nah Bentuk Permukaan Zat Cair Dalam Tabung Inilah Disebut Dengan Meniskus Dengan Demikian Meniskus Ini Dapat Dikatakan Ada Dua Macam Yaitu Ada Meniskus Cembung Dan Meniskus Cekung Kita Perhatikan Dulu Nah Ini Permukaan Air Dalam Tabung Reaksi Ini Berbentuk Cekung Ini Yang Contoh Yang Bagian Ini Bagian Kiri Nah Hal Ini Itu Dikarenakan Terjadi Adesi Antara Molekul Molekul Air Dalam Tabung Dengan Molekul Molekul Tabung Reaksi Hal Ini Menunjukkan Bahwa Adesi Antara Molekul Molekul Air Dengan Molekul Molekul Dinding Tabung Reaksi Ini Lebih Besar Daripada Molekul Molekul Air Sehingga Sebagian Molekul Air Ini Tertarik Oleh Dinding Akibatnya Karena Dia Sudah Tertarik Oleh Dinding Dinding Ini Maka Permukaan Air Yang Menempel Pada Dinding Tabung Lebih Tinggi Daripada Permukaan Air Yang Lain Jadi Dia Ini Kalau Diperhatikan Disini Itu Akan Berbentuk Cekung Karena Permukaan Karena Air Yang Tertarik Oleh Dinding Ini Lebih Tinggi Daripada Air Yang Ada Di Tengah Tengah Seperti Itu Terus Kemudian Yang Untuk Yang Cembung Meniskus Cembung Ini Air Yang Berada Di Dalam Tabung Reaksi Yang Telah Di Olesi Dengan Minyak Misalnya Sebelumnya Kita Olesi Dulu Dengan Minyak Tabung Nah Nah Tidak Akan Membahasai Dinding Nah Terus Permukaan Air Dalam Tabung Ini Membentuk Meniskus Cembung Dikarenakan Kohesi Antara Molekul Molekul Air Lebih Besar Daripada Adesi Antara Molekul Molekul Air Dengan Molekul Minyak Goreng Sehingga Sebagian Molekul Molekul Air Ini Terlepas Dari Dinding Tabung Jadi Seperti Ini Bentuknya Nah Akibat Permukaan Air Yang Membentuk Meniskus Cembung Ini Raksa Atau Merkuri Akibatnya Ketika Ini Terlepas Dia Akan Membentuk Cembung Nah Contoh Yang Lainnya Ini Raksa Atau Merkuri Yang Digunakan Sebagai Pengisi Termometer Contohnya Nah Itu Dia Juga Tidak Membasahi Dinding Dinding Tabung Kacanya Sehingga Raksa Itu Apabila Kita Perhatikan Dia Berada Di Dalam Tabung Kaca Juga Membentuk Meniskus Cembung Jadi Cenderung Ke Cembung Nah Yang Terakhir Pembahasan Kita Yaitu Terkait Kapilaritas Apa Sih Itu Kapilaritas Mungkin Masih Ada Yang Asing Nah Sebenarnya Peristiwa Kapilaritas Ini Banyak Sekali Kita Jumpai Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Di Rumah Di Sekolah Ataupun Di Tempat Tempat Yang Lainnya Nah Disini Adik-adik Ada yang Tau Enggak Sih Fungsi Handuk Terus Kemudian Kaos Dalam Terus Sapu Tangan Dan Juga Kain Pel Yang Biasanya Kita Pakai Di Rumah Nah Semua Kain Yang Dibuat Untuk Bahan Handuk Kaos Dalam Sapu Tangan Dan Kain Pel Ini Berhubungan Erat Dengan Peristiwa Kapilaritas Mari Kita Cari Tahu Dulu Nah Apabila Kita Perhatikan Tumbuhan Yang Tumbuh Di Lingkungan Sekitar Kita Tingginya Sangat Bervariasi Semua Tumbuhan Yang Ada Di Sekitar Kita Dapat Hidup Karena Kebutuhan Air Yang Diperoleh Dari Dalam Tanah Tercukupi Misalnya Air Dari Dalam Tanah Yang Diperlukan Oleh Semua Tumbuhan Ini Kan Bakalan Disalurkan Melalui Pembuluh Kapiler Pada Batang Tumbuhan Tersebut Nah Semakin Tinggi Suatu Pohon Maka Daya Kapilaritas Batang Yang Dimiliki Ini Semakin Besar Dengan Demikian Coba Kita Perhatikan Lagi Lebih Besar Manakah Daya Kapilaritas Pada Pohon Pisang Dibandingkan Dengan Pohon Kelapa Kapilaritas Ini Apabila Kita Cari Tahu Definisinya Yaitu Peristiwa Naiknya Zat Cair Melalui Lubang Yang Sempit Atau Pipa Kapiler Semakin Sempit Lubang Kapiler Maka Semakin Besar Daya Kapilaritas Nah Contohnya Ini Apabila Kita Perhatikan Ketika Orang Sedang Menggunakan Handuk Untuk Mengelap Ketika Setelah Mandi Atau Mungkin Berkeringat Nah Maka Handuk Ini Akan Menyerap Cairan Cairan Yang Ada Dalam Tubuh Kita Terus Kemudian Ini Ada Kain Pel Kain Pel Ini Akan Menyerap Air Yang Ada Dalam Lantai Kita Terus Jadi Cairannya Ini Berpindah Ke Kain Pel Terus Lagi Tisu Tisu Yang Dapat Menyerap Air Air Dalam Meja Atau Mungkin Dimasukkan Kedalam Gelas Dan Lain Sebagainya Nah Apabila Diperhatikan Juga Air Pada Pipa Yang Berdiameter Lebih Kecil Atau Selang Plastik Yang Kecil Permukaannya Kan Bakalan Lebih Tinggi Daripada Permukaan Air Pada Pipa Sedotan Minuman Nah Hal Ini Kenapa Bisa Terjadi Nah Ini Disebabkan Lubang Pada Selang Plastik Kecil Ini Berukuran Lebih Kecil Sehingga Adesi Antara Air Dengan Dinding Selang Lebih Besar Daripada Kohesi Antara Partikel Partikel Air Yang Menyebabkan Permukaan Air Pada Selang Plastik Ini Lebih Tinggi Nah Hal Itulah Beberapa Hal ini Tadi Yang Dinamakan Dengan Kapilaritas Contoh Lainnya Dalam Kehidupan Sehari-hari Misalnya Naiknya Air Tanah Pada Pembuluh Kayu Sehingga Tumbuhan Itu Tadi Dapat Tumbuh Subur Terus Kemudian Meresapnya Air Dari 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 Kamar Mandi Kedalam Tembok Sehingga Tembok Yang Ada Di Dalam Kamar Mandi Ini Menjadi Lembab Yang Selebihnya Yang Menggunakan Handuk Terus Kemudian Menggunakan Kain Pal Dan Juga Menggunakan Tisu Nah Hal-hal Seperti Itulah Yang Dinamakan Dengan Kapilaritas Baiklah Adik-adik Itu Tadi Pembelajaran Yupa Hari Ini Nah Sebelum Kita Tutup Pembelajaran Kita Hari Ini Ayo Kita Simulkan Terlebih Dahulu Kira-kira Hari Ini Sudah Belajar Terkait Apa Aja Ya Yang Pertama Kita Tadi Sudah Belajar Terkait Perubahan Zat Terus Kemudian Belajar Tentang Adesi Dan Mohesi Kemudian Ada Meniskus Dan Yang Terakhir Ada Kapilaritas Nah Pada Perubahan Zat Ini Terdiri Dari Tiga Ada Perubahan Fisis Terus Kemudian Ada Perubahan Kimia Dan Ada Susunan Partikel Dalam Zat Nah Pada Perubahan Fisis Ini Sediri Dari Dua Contohnya Ada Yang Perubahan Bentuk Saja Ada Perubahan Wujud Zat Kalau Untuk Yang Perubahan Bentuk Ini Contohnya Adalah Kayu Yang Awalnya Besar Kemudian Dipotong Potong Dirapit Menjadi Kursi Meja Dan Sebagainya Itu Hanya Perubahan Bentuk Saja Sedangkan Kalau Wujud Zat Ini Diri Dari Kam Ada Yang Masih Ingat Ya Yaitu Ada Mencair Membeku Mengegun Mengumah Menyugli Dan Mengkristal Atau Demosisi Nah Kemudian Yang Perubahan Kimia Ini Ada Beberapa Contoh Misalnya Ada Selain Diri Perubahan Sini Terus Ada Yang Dapat Dan Yang Sini Nah Kemudian Susunan Partikel Dalam Zat Ini Terdiri Dari Beberapa Macam Untuk Yang Padat Susunan Partikel Pada Zat Padat Ini Sangat Padat Dan Tidak Bisa Bebas Jadi Tidak Bisa Bisa Berkira Apabila Ini Memusahkan Partikel Partikel Dari Zat Padat Ini Tentunya Kita Membutkan Alat Apapun Ternaga Yang Lebih Besar Terus Kemudian Untuk Susunan Partikel Pada Zat Cair Ini Mereka Dapat Bergerak Namun Bergeraknya Ini Tidak Bisa Bebas Nah Beda Lagi Dengan Partikel Partikel Yang Menyusun Gas Udara Nah Dia Dapat Bergerak Secara Bebas Karena Partikel Partikel Ini Sangat Renggang Sehingga Mudah Untuk Bergerak Terus Kemudian Pembahanan Yang Kedua Terkait Adhesi Dan Kohesi Nah Adhesi Ini Gaya Tarik Tarik Antar Partikel Yang Tidak Sejenis Sedangkan Kohesi Ini Gaya Tarik Tarik Antar Partikel Yang Sejenis Nah Yang Selanjutnya Kita Selah Membahas Terkait Meniskus Nah Meniskus Ini Meniskus Meniscus Cekung Meniscus 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 Cekung Ini adhesi lebih besar daripada kohesi Sedangkan sebaliknya Untuk yang menisku sepuk Kohesinya lebih besar daripada adhesi Nah yang terakhir Kita telah mempelajari terkait kapilanitas Kapilanitas ini naiknya suatu jalan cair Yang melalui pipa kapiler yang kecil Semakin kecil pipa kapilarnya ini Maka kapilitasnya semakin besar Waktu kita sudah lebih dibanding tadi Jadi ketika kita menggunakan handuk Untuk mengelap peningkat Atau ketika selamani Nah dia akan Handuk ini akan menyerap air yang ada dalam tubuh kita Terus kemudian misalnya tisu yang menyerap air Dalam meja Terus kemudian kain felt Yang kita gunakan untuk memelakai-wakai Nah itu adalah prosesnya Kapilanitas Baiklah adik-adik itu tadi Kesimpulan pembelajaran hari ini Dari awal sampai akhir Nah sebelum kakak tutup Untuk pembelajaran hari ini Marilah kita berdoa bersama-sama Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Nah jangan lupa Dikerjakan untuk tugas-tugasnya Yang ada di e-learning Yaitu berupa soal CBT Dan kemudian Jangan lupa juga Belajar untuk materi di minggu depan Terkait masa jenis Nah itulah tadi Pembelajaran kita hari ini Yang sudah seharusnya Kita selalu bersyukur Yang sudah seharusnya Kita selalu bersungguh-sungguh Dalam belajar Terkaitnya pak ini Karena ipa ini Kita telah mempelajari Tentang alam yang ada di sekitar kita Sehingga kita lebih mudah Dalam mempelajarinya Seperti itu Kurang lebihnya dari kakak Untuk pembelajaran hari ini Mohon maaf Semoga apa yang kakak sampaikan Bisa membawa manfaat yang baik Untuk adik-adik semua Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!